Kita sekarang sedang berada di halte Gerbata Maui. Di sini, juga menyediakan sepeda dan jalur khususnya sebagai sarana transportasi alternatif di lingkungan kampus. Kampus yang terletak di kota Depok ini menempati urutan pertama sebagai kampus Indonesia yang mengusung prinsip Go Green. Dengan luas 320 hektare, hampir 75 persen wilayah kampus UI adalah area hijau. Sisa lahan kampus UI dipakai untuk sarana akademis, kemahasiswaan dan riset. Selain itu, di dalam kampus juga terdapat delapan danau dan berhektar-hektar hutan kota. Lokasi Universitas Indonesia dipindah secara bertahap dari Salemba ke Depok pada tahun 1985 hingga 1989. Sebentar lagi kita akan melihat logo Universitas Indonesia di Danau Ulin. Logo di sini adalah yang terbesar di antara logo lainnya yang ada di UI. Lambang Universitas Indonesia diciptakan pada tahun 1952 oleh Sumastono, mahasiswa angkatan 1951 seni rupa Fakulte Teknik Universitet Indonesia, Bandung. Dulunya Institut Teknologi Bandung atau yang disebut ITB, merupakan satu fakultas teknik dan ilmu alam dari Universitas Indonesia dari tahun 1950 sampai 1959. Begitu juga dengan Institut Pertanian Bogor atau yang disebut IPB, merupakan pecahan dari Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan. Resmi memisahkan diri dari Universitas Indonesia tahun 1963. Terima kasih telah menonton! Sampai Dikun merupakan mode transportasi dari utara�u ke depan tahun Allah. yang disediakan secara gratis oleh pihak UI untuk kegiatan dan akses mobilisasi di dalam kampus. Layanan gratis transportasi ini bertujuan memudahkan akses mobilisasi para akademika UI menuju fakultas ataupun fasilitas di UI. Meskipun beroperasi di lingkungan kampus, Bikun tetap menerima penumpang dari kalangan masyarakat non-mahasiswa UI. Bus-bus kuning tersebut secara rutin akan melayani rute di dalam kampus mulai pukul 7 hingga pukul 21. Terima kasih telah menonton! Rute layanan bus kampus terdapat dua jalur, jalur rute lurus dan rute kanan. Selama berada di dalam bus kampus, pengguna diwajibkan mengenakan masker, tidak makan dan minum. Selamat menikmati! 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 kembali adalah budaya mengucapkan, terima kasih, Pak, pada supir bus kampus saat hendak turun. Hal ini telah menjadi kebiasaan para pengguna bus kampus khususnya di kalangan mahasiswawi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bangunan utama berdiri di atas bantalan anti-gempa yang berada di dasar konstruksi yang bertujuan untuk menahan guncangan dengan aman hingga 9.0 skala Richer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setiap lantai memiliki kompartemen tahan api dan bebas asap sebagai area aman tempat berkumpul yang bertujuan untuk memudahkan evakuasi pada musibah kebakaran. RSUI merupakan rumah sakit perguruan tinggi negeri pertama di Indonesia yang mempunyai konsep dan rancang bangun sebagai fasilitas pelayanan kesehatan satu atap One Stop Health Services mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga pelayanan unggulan. Rumah sakit UI dibangun sejak tahun 2009. Selain itu, RS Universitas Indonesia menjadi penyelenggara BPJS dan menerapkan pola rujukan dan rujuk balik dari klinik satelit UI serta pelayanan kesehatan primer yang berada di seluruh kota Depok. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, RSUI juga dilengkapi ruang observasi bagi para mahasiswa tanpa mengganggu kenyamanan pasien. Gedung RS juga akan dilengkapi infrastruktur teknologi yang mendukung mahasiswa memantau tindakan medis secara live di ruang kelas atas izin pasien. Sekarang kita memasuki kawasan gedung pusat administrasi Universitas Indonesia atau lebih familiar disebut Gedung Rektorat. Gedung Rektorat dibangun pada tahun 1984 dan baru selesai setidaknya tahun 1987 ini, merupakan hasil rancangan megah dari Profesor Gunawan dan menjadi salah satu view paling menarik di sini. terlihat masih ada beberapa mahasiswa yang sedang berfoto dengan latar belakang gedung Rektorat. Padahal setahu saya, Wisuda Uitu sudah lewat tanggal 10 hingga 11 September 2022. selamat menikmati Lapangan di depan gedung rektorat ini adalah tempat yang paling memorial bagi alumni UI, karena gedung ini sering sekali menjadi background foto mahasiswa yang lulus dan sudah sangat ikonik pastinya. Di sini kita bisa melihat gedung rektorat dengan sudut pandang jelas dan luas, tanpa terhalang objek apapun. Seakan-akan pandangan mata langsung tertuju ke gedung rektorat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Persis di seberang gedung rektorat UI, ada gedung balairung. Gedung ini biasanya digunakan untuk kegiatan besar, antara lain pendaftaran mahasiswa baru, wisuda sarjana maupun pasca sarjana, pameran, dan kontes ilmiah. Dengan luas sekitar 7.915 meter persegi menjadikan gedung terluas yang berada di dalam kampus. Balairung ini dilengkapi dengan panggung, tribun berkapasitas 2.500 kursi dan fasilitas parkir seluas 10.000 meter persegi. Sarana ini sangat tepat untuk digunakan di acara-acara besar. Sejak keberadaannya, balairung sering disewa berbagai institusi pendidikan yang berada di Jakarta untuk acara wisuda mahasiswanya. Terima kasih telah menonton! Danau Kenanga di Kampus Universitas Indonesia, menjadi saksi bisu kematian pemuda cerdas. Aksena Ahad Dori Di antara tenangnya permukaan air danau, sosoknya yang telah terbujur kaku mengapung. Aksena merupakan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FEMIPA, jurusan Biologi Angkatan 2013. Alumnus SMA N8 Yogyakarta itu, pintar di bidang biologi. Saat duduk di bangku SMA, dia menyabet trofi kemenangan Olimpiade Sains Kabupaten Tingkat 2 Yogyakarta. Mendiang juga mewakili Yogyakarta dalam Olimpiade Sains Nasional di Manado, Sulawesi Utara pada 2011. Tubuhnya pertama kali ditemukan oleh seorang mahasiswa, pada 26 Maret 2015. Saat ditemukan, jenazah berpakaian suya terhitam dan celana jeans hijau lumut. Memakai tas ransel, dan bersepatu kets. Mulanya polisi menduga Aksena tewas karena bunuh diri. Namun, polisi belakangan menduga Aksena tewas dibunuh. Semoga misteri kematian almarhum segera terungkap. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Ini tampak dekat dari gedung rektorat. Di bagian atas dari gedung ini ditopang dengan atap berbentuk runcing, mengadopsi bentuk bangunan kerajaan-kerajaan yang terkenal di Pulau Jawa. Terima kasih. 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 Ini menjadikan perpustakaan UI tak hanya sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga pusat kegiatan mahasiswa untuk berinteraksi. Lantai satu terdiri dari ruang santai dengan banyak sofa dan kursi untuk tempat belajar atau berdiskusi. Terima kasih telah menonton! Untuk menuju ke Jembatan Teksas atau Jembatan Merah, kita harus melewati Fakultas FIB yang dulunya bernama Fakultas Sastra. Atau bisa juga lewat Fakultas Teknik. Jadi kenapa disebut Jembatan Teksas? Ya karena jembatan tersebut menghubungkan Fakultas Sastra dan Fakultas Teknik. Jembatan Teksas 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati